Halo friends, saya Hilmi, teknisi dari PT. Arventis Mega Indonesia. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan integrity test pada HEPA atau Lufa Filter. Nah, alat apa saja yang kita perlukan? Yang pertama ini kita ada ATI digital photometer, kemudian ini ada scanning probe, lalu kabel dan tubing downstream, ada tubing upstream, lalu ada kabel power, lalu ada printer. Kemudian, di sini ada juga kompresor, lalu ada tubing, selanjutnya ada aerosol generator, lalu ada host adapter kit, dan tubing output aerosol generator, dan yang terakhir ada cairan PAO. Lalu, bagaimana cara melakukan integrity test? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita menghubungkan scanning probe dengan base unit dari ATI photometer menggunakan kabel dan tubing downstream. Kemudian, kita juga perlu menghubungkan tubing upstream. Oke, selanjutnya kita pasang kabel printer di bagian belakang dari base unit ATI photometer model 2 ini. Oke, kemudian, kita pasang kabel power di bagian belakang dari ATI photometer model 2 ini. Kemudian, kita hubungkan ke power supply. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita menekan switch di bagian belakang base unit otometer. Kemudian, kita tekan tombol power di bagian depan dari ATI. Oke, alatnya sudah menyala. Nah, scanning probe ini sudah terintegrasi dengan base unit, sehingga kita dapat mengoperasikan ATI dari scanning probe. Nah, ini kita tunggu alatnya beroperasi. Sambil kita menunggu alatnya beroperasi, kita juga akan menghubungkan kompresor dengan aerosol generator menggunakan tubing yang sudah tersedia. Oke, lalu kita isi aerosol generator ini dengan cairan PAO. Kita buka, tutup dari aerosol generator di sebelah sini. Oke, lalu kita isi aerosol generator ini dengan cairan PAO. Selanjutnya, saya menggunakan cairan PAO. Oke, kita menggunakan 1 galon atau sekitar 4,5 liter cairan PAO. Kemudian kita tuangkan. Sampai habis. Kemudian kita tutup kembali sampai kencang. Oke, saya pindahkan dulu tempat dari cairan PAO karena sudah habis. Nah, selanjutnya saya akan memasang tubing output dari aerosol generator di bagian belakang aerosol generator ini. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita memasang tubing. Output dari aerosol generator ke port aerosol di bagian HEPA filter. Nah, saya perlu tangga dulu. Karena lumayan tinggi. Oke. Oke. Kita pasang. Selain output aerosol generator, kita juga perlu memasangkan tubing upstream di port upstream. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita perlu membuka keran dari kompresor untuk memberikan tekanan udara ke aerosol generator. Oke, sudah. Nah, karena saya melakukan integrity test di LAF, jadi saya akan menyalakan blower dari LAF supaya menyerupai keadaan aktual di lapangan. Saya menyalakan. Kemudian, kita perlu membuka setidaknya satu nozzle dari aerosol generator. Lalu membuka pressure regulator sampai tekanan 20 VSI. Nah, kalau sudah, kita kembali ke scanning probe. Nah, tampilan scanning probe ini seperti ini. Kemudian, kita bisa lihat di scanning probe itu terdapat beberapa tombol. Ada tombol status pengetesan, apakah sedang upstream atau downstream. Kemudian, ada tombol navigasi. Lalu, ada tombol enter. Kemudian, ada juga tombol start dan pause. Kemudian, ada tombol stop. Dan di atas ini ada tombol untuk memberikan nama test ID pada HEPA yang sedang kita lakukan pengetesan. Nah, selanjutnya, kita perlu men-setting batas kriteria penerimaan dari kebocoran HEPA. Di sini saya menggunakan 0,01%. Jika sudah, kita arahkan kursor ke icon checklist, kemudian tekan enter. Selanjutnya, setelah semuanya terpasang, kita perlu menguji atau mengecek nilai upstream. Yang di-generate dari aerosol generator. Tadi, kita bisa tekan atau pilih set 100% upstream. Kemudian, tekan proses. Nah, ini biarkan ATI-nya membaca nilai upstream di atas LAF. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, ini pastikan nilai upstream yang terbaca itu antara 20-80 mikrogram per liter. Jika hasilnya kurang, Anda bisa men-setting nilai upstream dengan membuka nozzle dari aerosol generator. Tapi, kalau sudah tercukupi, Anda bisa tekan OK atau proses. Kemudian, jika Anda perlu memberikan nama tes ID, Anda tekan tombol dengan icon keyboard. Kemudian, berikan nama tes ID untuk HEPA-nya. Di sini, saya memberikan nama tes. Kita arahkan kursornya. Jika sudah, kita arahkan kursornya ke icon enter. Kemudian, tekan tombol enter. Nah, jika sudah, kita arahkan scanning prop persis di bawah HEPA filter yang akan kita tes. Kalau sudah, kita tekan Start. Lakukan scanning dengan kecepatan 5 cm per detik. Lakukan scanning ke seluruh area HEPA filter. Dan juga ke area sambungan antara HEPA filter dengan housing dari filter. Jika sudah, kita bisa tekan Stop. Maka, secara otomatis printer akan mencetak hasil pengatasan kebocoran yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah hasil printout dari tes kebocoran yang sudah kita lakukan. Kemudian, setelah pengetesannya selesai, kita perlu menutup kembali supply tekanan udara ke aerosol generator. Saya tutup kembali. Saya juga akan matikan blower dari LAF. Nah, kemudian untuk mematikan alat ATI digital fotometer model 2i ini, kita bisa menekan tombol power di bagian depan pada base unit ATI. Seperti ini. Kemudian, menekan switch power di bagian belakang dari ATI. Oke. Anda bisa melepaskan semua aksesoris atau semua tubing yang terpasang di kompresor, kemudian di aerosol generator, dan di ATI fotometer model 2i ini. Nah, mungkin itu saja video kami kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya.